Indonesia kaya akan pangan lokal seperti jagung dan labu kuning. Jagung dan labu kuning adalah salah satu bahan pangan yang kaya akan vitamin A dan pigment alami. Dua mahasiswa dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana, berinovasi menciptakan makanan sehat yang berasal dari jagung dan labu kuning. Inovasi pangan yang dibuat adalah pasta dari puree jagung dan labu kuning. Makanan ini cocok dikonsumsi untuk bayi, anak-anak, ataupun lansia, karena sifatnya yang lunak, mudah dicerna, dan memiliki kandungan vitamin, pewarna alami, dan antioksidan. Selain itu, puree dari jagung dan labu kuning ini juga rendah dengan kandungan gula. Produk ini juga berhasil meraih juara satu dalam Lomba Inovasi Pangan tingkat nasional. Selamat untuk mahasiswa dari Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana. Saya ketemu lagi di sesi kedua Bincang Epa Ika kali ini, dan kali ini saya sudah menghadirkan teman-teman saya, rekan-rekan saya, yang kali ini prestasinya luar biasa. Masih membaca kurang ini, dan kurangnya judulnya, judulnya apa ini? menciptakan puree jagung dan wetang rune kayak antioksidan, dan mereka adalah yang menciptakan puree jagung. Sudah ada di depan saya. Jadi, dan mereka juara satu. Tidak main-main, tidak macam-macam. Dan mereka sudah hadir di sini, ada dua teman saya, bisa memperkenalkan diri. Yang tengah namanya? Perkenalkan, nama saya Sarah Deva, dari program studi teknologi pangan, Universitas Kisantanya Wacana. Angkatan berapa? Angkatan 2020. 2020? Oh, 2019. Ini sepertinya terlalu kegang ya, wis. 2019, kalau yang di sebelah pinggir sana. Saya Rahel Imager, dari Poli Pangan, OSU Angkatan 2020. Nah, ada dua angkatan yang berbeda di sini, dan sekarang baru tahun 2020. Berarti baru masuk kuliah kan ya, dia ya? Si Rahel ya? Ya. Oke. Nah, di sini, kedua teman tersebut itu sebenarnya berinovasi, menciptakan sebuah makanan, dan itu dilombakan, dan dapat juara satu. Kira-kira, buat makanan apa sih, Sarah? Ini bisa sebagai makanan penutup, atau dicampurkan dalam roti, seperti selai, ataupun apa? Pasta. Pasta. Jadi, namanya apa ini? Pasta selai, atau apa? Pasta. Pasta. Pasta dari puri. Nah, pasta dari puri. Puri itu apa ya istilahnya? Hubur. Nah, ini terbuat dari apa, Sarah? Labu dan jagung. Dari labu dan jagung. Nah, sekarang berbanyak ubat Pak Hil. Kenapa sih labu dan kenapa harus jagung? Jadi, kita tuh liat dari daerah kita sendiri. Daerah kita itu kan di Salatiga. Dan di Salatiga itu banyak juga jagung sama labu. Tinggal kita bagaimana cara ilmuvasinya aja. Nah, benar. Jadi, di Salatiga itu, kalau mau cari jagung tidak terlalu susah. Begitu juga dengan labu. Labu yang kuning itu ya. Yang Halloween itu ya. Nah. Terus, apa sih istimewanya? dari puri ini terakhir? Istimewanya kita itu berinovasi pangan. Jadi, belum ada yang membuat seperti puri dari jagung ini. Oh, belum ada. Terus, apa kandungannya? Ini keunggulannya memiliki kandungan anti-karotenoid yang tinggi. Karotenoid yang ditandai dengan warna? Kuning. Kuning. Kurin orange ini adalah karotenoid. Terus, sebagai antioksidan, selain itu sebagai sumber vitamin A. Yang baik buat mata. Nah, kira-kira. Nah, ini kan mau dilombakan nih. Cerita dong perjalanan lombanya itu gimana? Suka-dukanya? Atau apa yang menarik dari perlombaan tersebut? Jadi, perlombaan ini di Sanggara Awong. Kita tahapnya selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini kita Pertamanya kita membuat proposal. Setelah itu kita mencoba membuat resep pasta dari puri ini yang cocok. Jadi, rasanya biar enak. Setelah itu, setelah kita mendapatkan resep enak, resep yang pas, baru diajukan di lombanya. Nah, ada yang menarik juga nih dari lomba ini. Konon katanya si Sarah ya. Sarah itu kayak seperti mimpi. Mimpi apa sih? Ya, karena ini tuh gak saya duga. Karena awalnya pas saya presentasi, lawan presentasi saya, saya awalnya tidak pede, karena lawan presentasi saya itu ada yang ada yang lulus, yang udah lulus S1, terus ada yang udah TA, terakhir. Jadi, saya ini sama tim saya, saya yang angkatan 2019, dan tim saya yang angkatan 2020, jadi ini kayak pengalaman baru saya. Dan saya gak nyangka lah pokoknya. Jadi, rasanya seperti mimpi. Jadi, seperti mimpi. Jadi, perlu diketahui bahwa Rahel ini angkatan, eh Rahel, Sarah ini angkatan 2019, baru satu tahun, satu semester ya? Ya. Boleh lihat di sini. Dan Rahel baru satu bulan, lima jam mungkin baru. Jadi, ini anak baru semua, terus diikutkan di dalam lomba. Terus, Rahel, apa yang pengalaman menarik selama berlomba, Rahel? Ini tuh pengalaman pertama lomba pangan, biasanya tuh saya ikut lombanya di luar akademik dan di luar pangan juga. Jadi, ini pertama kali ikut lomba yang berhubungan dengan pangan. Jadi, lomba yang berbau akademik ya? Keiluan pangan. Ini angkatan sih, dapat juara satu. Gak nyangka. Terus, apa yang terjadi saat diumumkan bahwa kamu itu, dantikmu itu juara satu? Ya, sana juga diberikan juga minggunya. Minggunya. Begitu diumumkan? Lega. Lega. Malah pencang. Nangis gak? Nangis. Nangis. Juara satu malah nangis. Kalau gak dapat juara nangis gak? Nangis juga mungkin kali ya? Oh, enggak. Oke, oke, oke. Nah, apa yang paling berkesan dari Sara? Saya mendapatkan banyak pengalaman. Terutama, ini kan lomba pertama saya. Jadi, untuk selanjutnya, saya bisa mengintropeksi apa yang kurangnya dari saya saat lomba gitu. Jadi, lombanya lomba pertama dari Sara. Sebelumnya gak pernah ikut lomba? Pernah, tapi lon akademik dan keilmuan gak pernah. Menang? Yang lomba akademik? Ya, menanglah juara tiga. Juara tiga. Tapi belum pernah lomba apa? Nyangi atau? Tidak, pidato. Oh, pidato. Iya, iya, iya. Oke, oke. Widato. Oke. Untuk Rachel, apa yang paling berkesan selama lomba? Lomba ini. Iya. Lomba pertama pangan bagi saya. Bagi saya. Oke. Nah, sekarang nih, kalian dapat suara berapa ini? Satu ya? Iya. Dapatnya beruangnya loh ini. Ini ditambahin satu juta sedikit iPhone 11. Tidak, tidak, tidak. Kita tidak berbicara materi. Nah, gitu kan. Jadi, ini bagi saya gitu kan. Itu sebuah apresiasi yang luar biasa gitu kan. Kalian bisa sampai di juara satu gitu kan. Terus kalian juga tidak menyangka bahwa bakalan juara satu. Nah, kira-kira apa sih pesen Sarah buat teman-teman Sarah dan junior-junior Sarah ke depannya kan pasti harus mengikuti saat lomba nih. Apa? Kalau dari saya tetap semangat melewati proses. Jangan dia setiap proses diikuti dengan baik aja. ada timbal baliknya di setiap proses itu yang nanti kita tuai di akhir. Seperti misalnya saat lomba akhirnya kita mendapatkan bonus seperti bonus yang kami dapatkan. Jadi, proses itu mengkhianati hasilnya. Berproses lah. Kalau Rachel, jadi apa pesen? Nah, kan belum punya junior nih dirimu. Paling junior soalnya. Buat teman-teman yang masih di luar sana, kebetulan Rahel ini kan kebetulan rumahnya dekat dengan salah tiga dan dia bisa hadir di sini dan sedangkan teman-teman sisa-sisanya itu ada satu angkatan berapa orang itu? 13. Yang 12 itu nggak tahu di mana ya. Ada yang di Jakarta, ada yang di ada di Kalimantan, di Sumatera, ada di mana lagi ya? Yang jauh-jauh. Di Malang ada Bekasi. Di Bekasi ada. Pokoknya jauh-jauh gitu kan. Nah, apa sih apa ya? Kira-kira pesan buat teman-temanmu gitu kan. Kalau ngikutin apa-apa itu ikutin aja. Ikutin aja. Nggak tahu entah hasilnya tuh terakhir aja. Nggak usah mikir hasilnya. Pasrahimu itu aja. Nah, diserahkan pada Tuhan. Pokoknya Pak Asratawi tetap berusaha ya. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Gitu kan. Dari sesi ini. Ke depan puri ini mau dibuat apa sih? Atau harapannya ke depan dari produk yang Anda buat ini? Apakah nanti dibuat? Dimasukkan dalam industri? Atau dipatenkan? Atau diapakan? Atau disumbangkan? Atau bagaimana? Harapannya dari produk yang Anda buat? Harapannya sih patenkan. Karena kita tahu kalau saya kami ini dari fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. jadi ini bisa diolah diolah bisa dipasarkan misalnya kita membuat kerjasama dengan rumah sakit nanti kita dijadikan menu makanan yang karena ini bisa untuk orang diabetes oh jadi rencana Sarah mungkin bisa saya tangkap bahwa ini mungkin akan dipatenkan akan di jadikan akan diinovasi lagi menjadi suatu produk khusus dimana pasta ini nanti bisa diperuntukkan untuk mereka atau saudara kita yang menderita penyakit diabetes dimana ini kandungan gulanya sangat sedikit gitu kan kandungan seratnya cukup banyak bagus untuk orang yang diabetes selain itu memiliki kandungan vitamin serta antioksidan gitu kan cocok sekali ya semoga segera bisa dipatenkan dan menjadi sebuah produk unggulan yang pasti ini produk bisa membantu mereka yang sedang menderita sakit untuk Rachel kedepannya harapannya apa ini produk ini sama juga diinovasi lagi ini kan juga terdapat kandungan karbohidratnya juga jadi bisa untuk orang yang diet mungkin tapi kadar gulanya ditendahin lagi oke jadi ini untuk pangan sehat ya untuk apa ya istilahnya diet ya jadi untuk mereka yang ingin mengatur pola makan berat badan sedikit berlebih bukan berlebih terus ingin menurunkan berat badan tapi tetap ingin makan enak gitu kan ini diatur tetap enak gulanya diturunkan ini berapa persen gulanya 10% 10% mungkin sangat sedikit ya mungkin kalau mau diturunkan di mana jagung dan lapu itu sudah manis ya tanpa gula pun sudah manis tetapi kalau beberapa orang biar agak manis tanpa pasta ini juga bisa untuk anak-anak ya bisa anak-anak masih suka di mana anak-anak itu kadang suruh makan jagung tidak mau apalagi suruh lagu untuk lansia bisa ini yang om 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 bisa ya bisa oke ini bagus untuk lansia bagus juga untuk pencernaan nah saya kira kita cukupkan dulu sesi kita di bincang-bincang FKIK bersama teman-teman dari teknologi pangan yang sebelumnya juara 2 dan sekarang sesi ini adalah juara 1 dan saya mengucapkan selamat buat teman-teman yang tadi sudah juara 2 yang sekarang juara 1 untuk Raghel sama Sarah terima kasih sudah memberikan sumbangsi buat fakultas kita tercinta dengan memberikan prestasi yang luar biasa juara 1 juara 1 asli nah ini juara 1 terima kasih kiranya teman-teman bisa terus berprestasi di kemudian hari bisa mengharumkan nama lembaga membawa berkat buat orang-orang lain juga bisa membakalkan orang tua dan kalian punya portfolio bagus dengan prestasi terima kasih buat kehadirannya sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Tuhan memberkati terima kasih terima kasih